Kalau demokrat untuk rakyat, pasti tetap bersama Anies Mohamim Iskandar alias Cak Imin dipastikan menjadi calon wakil presiden untuk Anies Perswidan Tidak ada lagi spekulasi Yang menjadi masalah sekarang adalah selesai spekulasi muncul ejekulasi sumpah serapah dari elit partidemokrat Mereka katakan Anies berkhianat, Anies bergerak dingin tapi berwajud, dan sebagainya Ejekulasi itu bisa dibahami, karena demokrat sangat mendapatkan posisi jawab pres Kedua Agus Harimurti Yudhoyono, Ahayi, merasa pantas mendapatkan imunan ini Ketika skenario ini batal, mereka beriaksi marah Apakah ada yang dilanggar? Harus diakui ada Cak Imin adalah pilihan setia Paloh Tapi apakah pelanggaran itu prinsipal? Tidak sama sekali Paloh adalah nakuda koalisi perubahan untuk persatuan KPB yang mengusung Anies Sebagai nakuda, Paloh harus bertindak cepat dan tepat Terlambat akan dibebet Anies sangat mungkin terhambat Ini yang harus dibahami Karena itu, semua elemen yang ada dalam koalisi perlu melakukan refresh atau restart Wajib lihat kembali lembaran pertama dokumen berkualisian Bahwa tujuan utama KPB adalah untuk mengubah salah kelolaan negara oleh Harisim Jokowi Kemudian menjegah agar cara-cara Jokowi tidak dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo atau Prabu Subianto Demokrat tidak harus meraju atau marah Hanya gara-gara posisi jawab pres hilang Terlalu remeh dan sempit Rakyat sedang susah akibat kebijakan Presiden Jokowi yang selalu gelu-gelan Rakyat maden sulit Semakin besar ancaman yang datang dari semua arah Kebangkrutan ekonomi yang tampak di depan mata Bisa mengancam berdaulatan negara Ini yang memainkan sumai liwat Bill Press 2024 Solusi itu adalah Anies Publik mengharapkan erit demokrat fokus ke masalah bangsa dan negara Bukan keisu apa yang didapat sebagai imbalan Distribusi kekuasaan tentu punya daya tarik untuk berkoalisi Namun, supas rapah yang berujung keluar dari koalisi Memperlihatkan rendahnya standar target politik sebuah partai Sayang sekali kalau erit demokrat menunjukkan kualitasnya di depan publik Gara-gara AHI tidak menjadi jawab pres Perlu diingat Ketum demokrat ini masih punya kesempatan yang panjang di depan Publik akan memperhatikan cara demokrat dan politik Salah melangkah dalam menghadapi diri yang migra di koalisi Bisa berakibat buruk terhadap kitab partai dan kitab ketua hari Ini bisa meninggalkan bekas negatif di masa depan Semua pihak di dalam KPB perlu ingat bahwa pencegalan terhadap Anies masih terus berlangsung Isu ini belum selesai Artinya, harapan untuk perubahan di bawah pimpinan Anies sebagai figur yang dianggap terbaik saat ini Masih belum menangkap kebak Persuangan untuk berpulik kembali Indonesia dari tangan resim gugul-gugulan Bisa menjadi lebih ringan jika erit demokrat tidak terdengung Lever gagalan mendapatkan posisi jawab pres Sebaliknya, pemikiran yang pendek akan berakibat fatal Kekecewaan bisa dimelerti Namun ada misi sangat penting yang memerlukan kepiawayat elit demokrat Rakyat akan mencatat apakah AHI dan PSB mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Atau mengutamakan kepentingan pribadi Kalau demokrat untuk rakyat, pasti mereka tetap bersama Anies Begitu sebaliknya